Tapi sebelumnya aku mau jenguk papa dulu Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Novia bahwa dia akan menjenguk papanya dulu sebelum bekerja Boleh ikut jenguk papa gak? Kemudian Novia pun bertanya kepada Jeffrey apakah boleh dirinya ikut Kamu di rumah aja ya Tapi Jeffrey mengatakan supaya Novia di rumah aja Aku mau bicara sama papa soal dimas Karena Jeffrey akan membicarakan soal dimas kepada papanya Karena aku curiga Dan tentu saja karena Jeffrey curiga banget ya semua ini adalah ulah dimas dan juga Pak Arjuna Dan tentunya ini adalah hal yang sangat serius untuk dibicarakan Karena itulah Jeffrey gak mengizinkan Novia untuk ikut biar dia aja bersama Pak Arjuna yang membahas ini Kemudian Novia pun hanya mengangguk manut aja ya sama apa yang dibilang sama suaminya Dan tentu saja harapan Jeffrey Michael segera tertangkap Tentunya supaya Pak Arjuna benar-benar terbuka matanya melihat kalau Novia gak pernah bersalah Ya memang karena benar-benar bukan Novia pelagunya Kemudian Novia pun menarik nafas panjang Ya tentunya sedih juga ya ternyata Pak Arjuna masih membencinya Kemudian Jeffrey pun berpamitan untuk berangkat Dan seperti biasa Novia pun mencium tangan Jeffrey dan kemudian Jeffrey pun mengecup kening Novia Ya walaupun huru hara belum juga selesai tetapi kita seneng ya Jeffrey dan Novia saat ini kompak Dan tentunya kita berharap semoga saja kasus ini akan segera terselesaikan dan Michael segera tertangkap Ya tentunya karena kita semuanya sebenarnya boringnya dengan kisah-kisah seperti ini terus Michael, Michael, dan Michael Tentunya sebel banget ya fitnahnya Michael ini terus saja berkelanjutan Padahal kita pengennya Michael itu segera tertangkap supaya kehidupan Jeffrey dan Novia menjadi nyaman, aman, dan bahagia Simak kelanjutan takdir cinta yang kepilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya